Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Denpasar menggelar bimbingan teknis pengawasan kooperasi. Kegiatan tersebut diikuti para pengurus, pengelola, dan pengawas kooperasi sekota Denpasar. Bimbingan teknis pengawasan kooperasi ini resmi dibuka PLT Kadis Kooperasi dan UMKM Kota Denpasar Imadai Saryawan yang dihadiri 35 peserta yang merupakan para pengurus, pengelola, dan pengawas kooperasi sekota Denpasar. Kegiatan ini dilatar belakangi keinginan untuk meningkatkan kualitas kooperasi di Denpasar. Terlebih di dalam masa pandemi banyak kooperasi terdampak. Kooperasi ke depan diharapkan melakukan transformasi pengelolaan usaha kooperasi melalui digitalisasi, modernisasi, dan berkolaborasi dengan sesama kooperasi dan pelaku bisnis lainnya serta meningkatkan kapasitas penguasaan tata kelola kooperasi yang baik. PLT Kadis Kooperasi dan UMKM Kota Denpasar Imadai Saryawan dalam sambutannya menyampaikan setiap kooperasi wajib mewujudkan tata kelola dunia usaha yang baik atau good corporate governance dan fungsi pengawasan menjadi alat bantu untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja kooperasi, sistem pengawasan yang efektif baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal perlu diciptakan, termasuk mendorong pengawasan masyarakat atau kontrol sosial. Madai Saryawan menambahkan, sejalan dengan visi kota dan pasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju dan pasar maju, pengelolaan kooperasi harus berpedoman pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, tak terhadap peraturan perundang-undangan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Denpasar telah melaksanakan pengukuran kinerja kooperasi dengan menerapkan penelian kesehatan kooperasi secara online untuk mengetahui tingkat kesehatan. Ini adalah upaya pencegahan sejak dini agar tidak terdapat kooperasi yang tidak sehat. Dalam pengawasan online ini, juga terdapat pola supervisi, pendampingan kepada kooperasi, bahkan fasilitasi, advokasi, bila terdapat pengaduan terhadap pengelola kooperasi. Ada tiga diklat yang kita laksanakan, pertama diklat di nausaha kooperasi, pertama di digitalisasi, kedua di klat dan kelembagaan, dan ketiga adalah tentang pengawasan. Jadi pengawasan ini adalah kita memberikan pelatihan pemahaman kepada kooperasi, terutamanya bahwa pengawasnya, bagaimana kita mengelola kooperasi benar mengawasi kooperasi yang baik, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terlaku. Jadi dalam hal ini kooperasi itu harus legal, harus izinnya, harus administrasinya, dan juga sesuai dengan aturan pertama melaksanakan bad yang rutin setiap tahun. BIMTEK pengawasan kooperasi digelar dari 7 Oktober hingga 14 Oktober 2021. Narasumber BIMTEK ini berasal dari Polda Bali, yang membawakan materi aspek kriminalitas dalam pengelolaan kooperasi, narasumber pengadilan negeri dan pasar, fasilitator, pengacara, dan psikolog. Ria Sobali TV